selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang current liabilities ini kurang dari atau sama dengan 12 bulan jatuh temponya nah utang adalah kewajiban yang saat ini ada dan untuk menyelesaikannya dibutuhkan pengorbanan aset di masa mendatang dan pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan kedua kelompok utang baik utang jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari sama dengan 12 bulan dan utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan kita berharap setelah selesai dengan perkuliahan ini para mahasiswa bisa mencapai 8 tujuan pembelajaran seperti terlihat di layar oke apa itu utang jangka pendek tadi sudah saya singgung yaitu utang yang diharapkan jatuh tempo within 1 year atau kurang dari sama dengan 12 bulan oke nah hanya itu saja definisi utang jangka pendek jadi dia utang yang apa namanya harus dibayar dalam waktu kurang dari sama dengan 12 bulan sisa penjelasan berikutnya hanya akan meng-cover berbagai macam contoh berbagai macam tipe jenis utang jangka pendek seperti notes payable, accounts payable, un-earn revenues, dan sebagainya oke contoh pertama dari utang jangka pendek adalah notes payable notes payable atau di dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan wesel bayar wesel bayar wesel bayar atau utang wesel ya atau di dalam bahasa inggris notes payable ini adalah utang jangka pendek artinya dia jatuh tempo kurang dari sama dengan 12 bulan namun tertulis di kontrak utangnya tertulis kemudian biasanya berbunga jadi ada ada faktor bunga di dalam utangnya kemudian ya diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan jangka waktunya macam-macam ya ada yang 3 bulan 6 bulan 9 bulan sampai paling lama adalah 12 bulan nah dan karena dia dalam jangka waktu kurang dari sama dengan 12 bulan maka di klasifikasi sebagai current liabilities oke kita lihat ilustrasi berikut ini hongkong national bank sepakat untuk memberi pinjaman kepada cwco pada 1 september 2017 dengan dengan syarat cwco menandatangani kontrak utang yang jangka waktunya 4 bulan 100 ribu nominalnya dengan bunga 12% jadi kalau september mulai kontrak utang maka pembayaran jatuh temponya adalah 1 januari lalu kita diminta membuat jurnal pada tanggal 1 september pada tanggal 31 desember dan pada saat jatuh tempo mari kita lihat satu persatu pada 1 september perusahaan cwco menerima pinjaman 100 ribu dari hongkong national bank maka pada saat itu dicatatlah penerimaan kas 100 ribu dan mencatat notes payable sebesar 100 ribu oke kemudian pada 31 desember perhatikan kawan-kawan apa yang perlu dicatat pada 31 desember ini penting sekali anda perhatikan bahwa utang ini memiliki fitur bunga 12% per tahun jadi semua bunga selalu disajikan per tahun kecuali ada keterangan khusus jadi membaca 12% ini adalah 12% per tahun nah karena pinjaman diberikan pada 1 september maka perusahaan cwco itu seharusnya sudah menanggung bunga sejak 1 september sampai oktober kemudian oktober ke november november ke desember artinya bunga sudah tumbuh beban bunga atas utang ini sudah tumbuh sejak 1 september benih bunganya ditanam 1 september dan kita sedang di posisi 31 desember artinya sudah ada 4 bulan ya september oktober november desember jadi 12% per tahun sudah ada bunga tumbuh mulai september oktober november dan desember nah artinya bunganya sudah 4 bulan ditumbuh tapi pada 31 desember kan belum ada pembayaran pak jatuh temponya kan 1 januari betul namun demikian perusahaan sudah menikmati utang tersebut sejak 1 september maka beban atau biaya terkait utang tersebut harus diakui pada tahun 2017 karena servis utang sudah dinikmati oleh sejak 1 september sampai 31 desember 2017 semoga kawan-kawan masih mengingat pelajaran tentang jurnal penyesuaian di sana kita mendiskusikan kalau ada perusahaan menempati gedung yang disewa tapi belum dibayar maka perusahaan tersebut wajib mencatat beban sewanya pada tahun bersangkutan meskipun pembayarannya tahun depan sama halnya dengan misalkan karyawan sudah bekerja selama bulan desember tapi gajiannya nanti januari maka selama bulan desember beban gaji yang sudah harusnya dibayar itu diakui pada tahun berjalan 31 desember itu namun masih berstatus utang dan baru dibayar nanti 1 januari 2000 tahun berikutnya begitu nah sama dengan ini kita pada 31 desember harus sudah mengakui tumbuhnya beban bunga mulai 1 september sampai 31 desember which is 4 bulan jadi kita lakukan perhitungan berapa beban bunga yang harus dibayar yaitu 4 per 12 dikali 12% dikali 100 ribu lalu kita catat ya sebagai interest expense atau beban bunga tapi karena belum dibayar kita catat sebagai interest payable di sebelah kredit nilainya 4 ribu seperti yang kita sudah hitung tadi oke selanjutnya adalah ketika jatuh tempo 1 januari 2018 perusahaan melakukan pelunasan terhadap utang maka perusahaan mendebit notes payable 100 ribu mendebit interest payable 4 ribu yang kemarin dicatat yang pada jurnal sebelumnya dicatat dan mengeluarkan kas 104 ini yang praktek yang lazim terhadap notes payable contoh utang berikutnya adalah sales tax payable atau di negara kita di Indonesia sering disebut dengan PPN ya untuk menyederhanakan meskipun pajak penjualan tidak hanya PPN ya ada banyak yang lain tapi ini kita ambil contoh yang mudah saja PPN jadi di Indonesia kawan-kawan setiap pengusaha yang menjual apa namanya barang atau jasa kena pajak ada daftarnya itu barang kena jasa barang dan jasa kena pajak maka pengusaha harus memungut pajak dari pembeli seperti anda membeli barang ke supermarket Indomart Alfamart dan sebagainya anda membayar PPN sebagai konsumen anda membayar PPN dan sebagai penjual supermarket harus mengungut pajak dari anda oke jadi perusahaan yang menjual itu mengumpulkan pajak dari pelanggan lalu kemudian menyetorkan apa namanya pajaknya ke pemerintah dan apa namanya ke dirjen pajak kalau di Indonesia ya jadi ketika memungut pajak dari pelanggan itu statusnya adalah utang penjual memungut pajak dari pelanggan itu statusnya utang karena nanti si uang itu harus dibayarkan ke dirjen pajak gitu ya kita lihat ilustrasinya total penjualan di mesin adalah 10.000 Taiwan dollar dan sales tax nya adalah 600 misalkan sales tax nya 6% maka ketika perusahaan itu memungut pajak dari dari pelanggan perusahaan mencatat dengan menerima kas 10.600 total penerimaan kas dari pelanggan termasuk di dalamnya penjualan plus pajak yang penjualannya sendiri hanya 10.000 dan yang pajaknya 600 nah pajak ini dicatat sebagai sales tax payable 600 lantas disetorkan ke negara gitu ya ketika sudah saatnya disetorkan ke negara misalkan tanggal 25 Mei maka cukup dengan kita mendebit sales tax payable dan mengkredit kas nah namun demikian bisa saja perusahaan mencatat sales tax itu include ke dalam total apa namanya ke dalam total nilai penjualannya kalau itu hanya perkara catatan tapi apa namanya pricing ya tapi pencatatan jurnalnya tetap sama jadi karena misalkan harga sudah include pajak nah ketika harga sudah include pajak pencatatan akuntansinya tetap harus melepaskan nilai pajaknya dari nilai penjualannya ya kira-kira begitu oke nah contoh utang jangka pendek yang berikutnya adalah pendapatan diterima di muka unearned revenues pendapatan yang diterima di muka atau uang muka pendapatan gitu ya jadi perusahaan menjual barang atau jasa terima uang muka dari pelanggan sebelum menyelesaikan jasa sebelum menyerahkan barang nah jadi kas yang diterima sebelum penyelesaian kewajiban menyerahkan barang atau melaksanakan jasa itu utang statusnya adalah utang Anda menerima uang muka dari pelanggan tapi Anda belum mengirimkan barangnya Anda belum menyerahkan jasa yang dibutuhkan pelanggan nah itu uang yang Anda terima dari pelanggan adalah uang utang gitu ya maka perusahaan cukup mencatat penerimaan kas dan mengkredit akun utang yang diberi nama unearned revenue atau pendapatan diterima di muka perusahaan yang memiliki bisnis seperti ini banyak sekali seperti airline perusahaan penerbangan itu pelanggan bayar lunas tiket di awal sebelum jasa penerbangannya dilakukan maka ketika airline menerima uang tiket dari pelanggan airline mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka unearned revenues kelompok utang kemudian mungkin perusahaan yang menerbitkan majalah atau koran itu juga menerima uang langganan di awal barang koran atau majalahnya belum dikirim maka ketika menerima uang langganan di awal itu dicatat sebagai penerimaan utang and revenues seperti contoh yang lain banyak seperti pertunjukan stand-up komedi atau musik itu tiketnya dijual dulu jasanya menyusulkan sehingga tiket yang sudah dijual dan mendatangkan kas dicatat oleh perusahaan penyelenggara performance tadi sebagai utangan and revenues oke kita perhatikan contoh berikut ini Busan I Park dari Korea menjual 10.000 tiket pertandingan football yang nilai atau harganya 50 won per tiket dan 10.000 tiket itu untuk 5 game atau 5 pertandingan sepak bola nah ketika dijual 10.000 tiket dengan harga 50 won per tiket dan ini untuk 5 pertandingan maka diterimalah kas sebesar 10.000 kali 50 atau 500.000 dan karena pertandingannya belum dilaksanakan tentu menjadi utang kita catat sebagai unearned revenues nah ketika 1 pertandingan sudah selesai berarti 1 per 5 dari 500.000 sudah ditunaikan sudah dilunaskan sudah dilakukan maka dicatatlah unearned revenues tadi utangnya selesai utangnya lunas karena pertandingan sudah dilakukan meskipun baru sekali dan berubah menjadi revenue nah jadi utang unearned revenues itu hanya bisa dilunasi dengan melakukan kewajiban penyelenggaraan pertandingan memberikan jasa atau memberikan barang yang diminta oleh pelanggan saya pikir sudah sangat jelas ya nah hal lain yang juga masuk dalam kelompok utang jangka pendek adalah current majorities of long term debt utang jangka panjang yang segera jatuh tempo sebagai contoh perusahaan punya utang jangka panjang tadi lebih dari 12 bulan tapi sebagian dari utang itu bisa saja jatuh tempo segera jadi tidak tidak ini jenis utang yang pembayarannya diangsur gitu ya misal perusahaan atau contoh pribadi saja anda misalkan mengambil kredit rumah 10 tahun tapi tidak kemudian jatuh tempo 100% di tahun ke-10 pasti di tahun pertama sudah melakukan apa namanya angsuran terhadap pokok utang nanti tahun ke-2 tahun ke-3 dan seterusnya nah dengan demikian teman-teman utang jangka panjang yang sebagian yang akan segera jatuh tempo itu masuk utang jangka pendek gitu ya kita lihat contoh berikut ini wendy construction menerbitkan notes payable tadi apa notes payable utang yang tertulis ya kontraknya umurnya 5 tahun 5 year oke sudah jelas ini lebih dari 12 bulan artinya ini masuk kelompok utang jangka panjang ya nilainya 25.000 euro dan diterbitkan 1 januari 2017 dan notes ini atau utang ini mengharuskan apa namanya pembayaran pembayaran setiap 1 januari mulai 1 januari 2018 jadi utangnya 1 januari 17 1 januari 17 nanti mulai cicilan pertama jatuh tempo 1 januari 2018 gitu ya dan dibayar utang pokoknya 5.000 oke dan seterusnya ini sampai 5 tahun gitu ya nah ketika perusahaan menyajikan laporan pada 31 Desember 2017 dari total utang 25.000 yang segera jatuh tempo ya kita berada di sini nih di 31 Desember 2017 dari 25.000 yang segera jatuh tempo adalah 5.000 gitu ya sedangkan sisanya 20.000 masih jangka panjang maka yang 5.000 itu masuk kelompok utang jangka pendek sedangkan yang 20.000 masuk kelompok utang jangka panjang oke kemudian kita lihat beberapa latihan ini ya kawan-kawan untuk mereview apa yang sudah kita bahas tadi contoh yang pertama jika kas di maaf Anda dan teman-teman Anda diminta menjawab pertanyaan berikut ini ya dan ini tidak berkaitan satu sama lain jika kas dipinjamkan nilai total utang 50.000 jangka waktu 6 bulan dalam dengan bunga 12% mulai 1 September mulai 1 September berapa bulan 6 bulan ya 6 bulan mulai 1 September berarti jatuh temponya September Oktober November Desember Januari Februari itu 2 3 4 56 jadi bayarnya kira-kira 1 Maret jatuh temponya ya Ok How much interest expense would be incurred by Desember 31st berapa beban bunga yang harus dicatat pada 31 Desember seperti tadi saya jelaskan mulai September sampai dengan Desember di periode ini perusahaan sudah menikmati jasa peminjaman uangnya dan bunga sudah tumbuh mulai September sampai Desember maka atas bunga ini dicatatlah interest expense gitu ya berapa nilainya kita bisa hitung pastinya 4 per 12 ya 4 per 12 dikali 12% dikali 50.000 itu adalah beban bunga yang harus dicatat incurred ya dicatat dicatat yang terjadi kita catat debit interest expense credit interest payable sebesar 2.000 ok jelas ya jadi jurnalnya kita mendebit interest expense kita mengkredit interest payable nilainya 2.000 ok kemudian nomor 6 the cash register menunjukkan total sales tax total penjualan including sales tax 23 320 dan sales tax nya 6% jadi di dalam nilai total penjualan ini terdapat sales tax terdapat pajak 6% artinya nilai 23 320 itu adalah nilai 106% penjualan plus pajak 6% ya kalau anda ditanya berapa pajaknya saja ya mudah berarti kan 23320 tinggal dibagi 106% ketemu 100% ini matematis 23320 dibagi 106% ini nilai 22.000 ini adalah nilai sales nya saja nilai sales revenue nilai sales revenue nilai sales revenue jadi berapa pajaknya tinggal selisihkan 23320 diselisihkan dengan 22.000 13220 ini adalah tax payable itu tadi ya oke kemudian nomor 3 jika uang senilai 15.000 dolar diterima dimuka pada 1 november diterima pada 1 november untuk sewa 3 bulan jadi perusahaan menyewa 3 bulan lalu membayar sewanya 15.000 atau kita lihat dari sisi pemilik aset perusahaan menyewakan ruangan misalkan untuk 3 bulan dan menerima di awal pembayaran sewa 15.000 jadi perbulan 5.000 november desember januari baru selesai nanti kontrak sewanya nah 15.000 diterima pada 1 november dicatat sebagai unearned revenues ingat ya unearned revenues atau utang pendapatan diterima dimuka nah november diterima 1 november diterima 15.000 kemudian aset kita serahkan kepada penyewa penyewa menggunakannya selama november dan desember dengan kata lain kita sebagai pemilik barang sudah memberikan jasa sewa kepada penyewa dan kita berhak mengakui pendapatan sewa untuk 2 bulan yaitu november dan desember sedangkan yang januari kita belum selesaikan gitu ya maka pada 31 desember dari total 15.000 yang awalnya dicatat sebagai unearned revenues yang ini adalah kelompok utang dari 15.000 kita sudah memberikan jasa 2 bulan yaitu 10.000 nah jadi 10.000 kita sudah berikan jasanya maka 10.000 ini dicatat sebagai revenue oke rent revenue silahkan dipelajari kembali dan di di apa namanya dipikirkan kembali di review kembali materi yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini soal sekalian setelah kita mempelajari beberapa contoh utang jangka pendek sekarang kita bergeser untuk memikirkan atau mempelajari bagaimana penyajian utang jangka pendek di statement of financial position atau di neraca jadi current liabilities itu disajikan sebagai kelompok utang yang jelas dan di apa namanya diletakkan di atas biasanya jadi kalau kita punya neraca kita punya neraca terutama kalau di Indonesia masih lazim menggunakan pendekatan likuiditas pendekatan kecepatan penyelesaian transaksi jadi kalau di sini ada aset maka aset lancar di atas kemudian disusul aset jangka panjang pun demikian dengan utang jadi kalau kita punya utang utang lancar di atas kemudian baru utang jangka panjang namun demikian di beberapa negara membolehkan utang jangka panjangnya di atas kemudian disusul utang jangka pendek jadi dibalik itu di beberapa negara boleh begitu oke penyajian jineraca bisa dilihat semacam ini anda mendaftar semua utang jangka pendek dalam satu seksi namun demikian anda bisa menyederhanakan penyajiannya menjadi beberapa kelompok yang lebih simple silahkan anda mendownload laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek seperti laporan keuangan Unilever Indonesia Indonesia Indofood Indonesia semen gresik anda coba lihat di neracanya lalu di bagian utang jangka pendeknya nah sudah sekalian terkait dengan analisis laporan keuangan nanti akan ada materi khusus untuk hal ini namun demikian kita bisa menganalisis seberapa tinggi kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dengan membandingkan aset lancar dengan utang lancar ini kalau aset lancar dibagi utang lancar hasilnya sama dengan current ratio atau rasio kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek nanti akan ada pembahasan secara khusus di bar financial statement analysis oke berlanjut pada kesempatan pada topik kedua pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan utang jangka panjang yang secara spesifik kita akan bicara mengenai topik atau mengenai satu instrumen utang yang kita kenal sebagai obligasi dalam bahasa indonesia kita menyebutnya sebagai obligasi atau bonds dalam bahasa inggris jadi utang jangka panjang ini adalah kewajiban yang perlu atau yang harus dibayar lebih dari satu tahun di masa mendatang kan tadi sudah kita jelaskan hal ini kemudian berbunga pasti karena pemberian pinjamannya lebih dari 12 bulan ya pasti berbunga kemudian biasanya diterbitkan untuk mendapatkan modal yang digunakan dalam bisnis jangka panjang nah mengapa perusahaan untuk mendapatkan modal itu menerbitkan obligasi kan bisa saja perusahaan yang membutuhkan modal menerbitkan saham yang saham itu adalah bukti kepemilikan atas atas modal perusahaan dan tidak perlu melunasi di masa mendatang kalau menerbitkan obligasi kan seperti utang harus melunasi di masa mendatang nah tiga keunggulan mengapa perusahaan menerbitkan obligasi daripada menerbitkan saham kalau kita menerbitkan obligasi maka kepemilikan pemegang saham saat ini terhadap perusahaan itu tidak diganggu contoh ya kalau ada sebuah perusahaan ada PT dimiliki oleh dua orang katakanlah si A pegang 40% si B pegang saham 60% misalnya lalu PT ini ingin memperluas usahanya dengan menerbit dengan dan membutuhkan modal baru lalu kalau perusahaan atau PT ini menerbitkan saham katakanlah terbit saham untuk si C maka mau tidak mau kepentingan atau kepemilikan si A dan si B ini pasti tergerus ya kan misalkan C menyetorkan modal yang senilai dengan 30% nah pasti kepemilikan si A ini tergerus kepemilikan si B juga tergerus kalau kita menerbitkan saham tapi kalau kita menerbitkan utang ini tidak perlu jadi kita tinggal terbitkan utang si A tetap punya 40% si B tetap punya jadi tidak mengganggu kepemilikan pemegang saham saat ini yang kedua keuntungan kita menerbitkan obligasi adalah tax saving penghematan pajak karena bunga atas utang ini kan ada bunganya ya dan kita catat sebagai beban bunga nah beban bunga yang kita catat itu bisa dipakai mengurangi pendapatan dan pada akhirnya pajak yang kita bayar menjadi lebih kecil oke sedangkan kalau kita terbitkan saham nanti kita bayar ke pemegang saham berupa dividen nah dividen itu tidak bisa dipakai untuk mengurangi pendapatan lalu untuk mengurangi pajak jadi gak bisa kalau kita pakai saham tapi kalau kita pakai bonds atau surat utang atau obligasi beban bunganya ini bisa dipakai untuk mengurangi pendapatan pada akhirnya pajak menjadi lebih rendah kemudian laba perlembar saham itu juga tidak diganggu dan bisa saja menjadi lebih tinggi laba perlembar saham itu sederhananya adalah income net income dibagi sederhananya ya net income atau laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar kalau kita menerbitkan saham baru jumlah saham beredarnya akan naik sehingga earning per share nya menjadi turun tapi kalau kita tidak menerbitkan saham baru kita justru menerbitkan surat utang maka earning per share nya tidak terganggu bahkan bisa naik kalau net income kita meningkat karena kita baru saja mendapat suntikan modal kita lihat ilustrasi berikut ya kawan-kawan ini ada perusahaan yang membutuhkan modal dia membuat rencana A dengan menerbitkan saham dan rencana B dengan menerbitkan obligasi kalau perusahaan menerbitkan saham oke memang dia tidak membayar bunga maka pendapatannya tidak dikurangi bunga pendapatannya utuh gitu ya kemudian dipotong pajak 30% misalnya net income ini 1.050.000 kalau kita punya 300.000 lembar saham 300.000 lembar saham berarti earning per share kita 3,5 karena 300 maaf ini net income dibagi outstanding share 3,5 kira-kira kemudian kalau kita tidak nerbitkan saham kita hemat nih saham kita ya kita tidak nerbitkan saham tapi kita issuing bond kita nerbitkan obligasi akhirnya kan kita bayar beban bunga nah karena kita bayar beban bunga laba kita turun laba turun pajaknya juga turun dong dari 4,5 menjadi 3,3 kita menghemat pajak kemudian net income kita memang terlihat lebih kecil nih karena kita bayar beban bunga namun dengan jumlah lembar saham yang tidak bertambah tetap 100 maka earning per share kita menjadi lebih menguntungkan lebih lebih menjanjikan lebih bagus nanti secara lebih detail pertimbangan menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi akan dipelajari di mata kuliah yang lain seperti manajemen keuangan nah sudah sekalian ada berbagai macam jenis obligasi ya ada secured bonds yaitu obligasi yang di beri jaminan aset biasanya berupa properti tanah dan bangunan jadi si utangnya itu diberi jaminan apa namanya bangunan atau tanah ada juga unsecured berarti tidak ada jaminannya tidak ada jaminannya secured bonds ini lebih aman bagi sisi kreditur orang yang memberi pinjaman karena in case tidak bisa melunasi bonds maka masih ada aset yang bisa dijual untuk dipakai melunasi tapi kalau tidak ada kolateral tidak ada jaminan ini bagi kreditor menjadi kurang aman nah kompensasinya apa biasanya pak biar kreditor merasa lebih seneng dengan unsecured bonds biasanya interest nya lebih tinggi sedangkan yang secured bonds ini interest nya lebih rendah karena kan aman ini ya utangnya jadi sebagai konsekuensinya bunganya tidak usah banyak banyak oke jenis obligasi yang lain adalah convertible bonds yaitu obligasi yang bisa di convert bisa ditukar bisa ditukar menjadi saham nah in case perusahaan ingin atau kreditor ingin menjadi pemegang saham dia bisa menukar obligasinya menjadi saham yang awalnya memberi pinjaman akhirnya menjadi pemegang saham gitu ya jadi tidak perlu melunasi perusahaan karena bisa di convert tapi kalau kreditornya pemberi pinjamannya tidak ingin konversi ya tidak apa-apa artinya perusahaan yang menerbitkan saham masih tetap harus melunasi ada juga yang lain jenis bonds yang disebut dengan callable bonds callable bonds ini adalah bonds atau obligasi yang boleh dilunasi sewaktu-waktu tadi saya sampaikan bahwa bonds ini prinsipnya jangka panjang diterbitkan untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan dan kreditor pemberi pinjaman itu mendapatkan manfaat dari memberi pinjaman dalam bentuk bunga semakin panjang periodenya semakin banyak bunga yang dikumpulkan oleh kreditor nah namun demikian ada juga obligasi yang disetting sebagai callable bonds obligasi yang bisa dilunasi sewaktu-waktu yang boleh dilunasi sewaktu-waktu tentu konsekuensinya kan pendapatan bunga dari kreditor menjadi bisa terhenti sewaktu-waktu ketika bondsnya dilunasi itu callable bonds namanya nah bagaimana cara atau prosedur penerbitan obligasi teman-teman kalau di Indonesia penerbitan obligasi ini juga ada aturannya ya yang pertama penerbit obligasi penerbit obligasi itu boleh perusahaan ya biasanya PT kemudian pemegang saham dan juga para direktur harus setuju harus sepakat untuk menerbitkan obligasi biasanya dibahas di rapat umum pemegang saham apakah perusahaan dibolehkan menerbitkan obligasi kemudian para direktur harus membuat apa ya namanya ya semacam planning berapa total obligasi yang mau diterbitkan kemudian berapa perlembar berapa lembar kemudian berapa nilainya dan sebagainya nah satu satu sertifikat obligasi itu disebut dengan bond indenture karena satu sertifikat obligasi itu seperti satu kontra utang kita lihat contohnya setelah ini nah di satu kontra utang itu atau di satu lembar itu harus ditulis berapa nilai nominalnya sebagaimana kalau anda punya uang anda punya uang 100 ribu nah di pojokan itu pasti ada nilai 100 ribu namanya nilai nominal ya atau face value nilai nominal atau face value nah itu perlembar harus disepakati ini berapa kemudian maturity date nya kapan jatuh tempohnya kapan kemudian bunganya berapa apakah bunganya dibayar tahunan atau setengah tahunan ya kemudian diterbitkan tentu ketika perusahaan membutuhkan modal nah ini contoh bond certificate atau bond indenture tadi disini ada nilai nominal nah nilai nominalnya ini 5000 dollar ini ya 5000 dollar ini nilai nominal atau face value atau par value atau nominal value anda boleh pilih pakai bahasa apa kemudian jatuh tempohnya kapan jelas maturity date nya siapa penerbit obligasi chemical corporation international minerals and chemical corporation ini isuernya kemudian ini contractual interest rate atau nominal interest rate atau par interest rate atau apapun lah ya intinya adalah bunga yang dijanjikan oleh penerbit obligasi kemudian ya ini satu lembar nah perusahaan biasanya menerbitkan beberapa lembar kalau dia satu lembar ini nominalnya 5000 sedangkan perusahaan membutuhkan modal satu juta dolar berarti dia atau perusahaan akan menerbitkan satu juta dolar dibagi 5000 ya jadi beberapa lembar beberapa ribu lembar apa namanya obligasi nah sudah sekalian obligasi ini biasanya dilepas di bursa efek dan apa namanya di di perdagangkan di sana pemegang obligasi atau kreditor kreditor atau bondholders yaitu orang yang memegang obligasi artinya memberi pinjaman kepada perusahaan penerbit itu boleh menjual obligasinya sewaktu-waktu dia tidak usah nunggu sampai obligasinya jatuh tempo dia bisa jual obligasinya sewaktu-waktu oke kemudian ini contoh nih misalnya ada obligasi yang diterbitkan oleh Boeing dengan nomor seri misalkan 51 25 tanggal jatuh temponya Februari tanggal 15 2017 itu dijual dengan harga 96 5 95 persen ini ada sekian banyak lembar itu nanti secara detail pelajarannya ada di pengantara pasar modal atau di manajemen keuangan ya nah jadi pemegang obligasi boleh menjualnya sewaktu-waktu kemudian harga obligasinya itu dipublikasi teman-teman harga wajarnya itu dipublikasi dan nanti setelah ini kita akan berlanjut mempelajari bagaimana ya Pak administrasi perusahaan penerbit obligasi ketika obligasinya itu diterbitkan ketika bayar utang dan sebagainya oke jadi setelah ini Anda akan menyaksikan video lanjutan penilaian obligasi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih